Apakah kalian seorang Youtuber yang dimana kalian memiliki masalah dengan Google ADS? Yang dimana kalian berawal dari kesalahan kalian karena kalian tidak bisa membedakan antara akun Google AdSense dengan Google ADS yang membuat kalian tuh bermasalah di bagian Google ADS. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya, kan? Intro Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana ini saya akan membahas yaitu masalah yang dialami seorang Youtuber ketika kalian tidak bisa membedakan antara Google ADS dengan Google AdSense. Karena jika kalian sampai kesulitan untuk membedakan antara kedua platform ini, antara Google ADS dengan AdSense, maka itu bisa berakhir fatal terhadap channel Youtube kalian yang membuat kalian nantinya akan mengalami masalah. Dan jika kalian biarkan, mungkin kalian akan ditagi uang oleh Google ADS. Nah, ini bisa terjadi mungkin karena kalian memang tidak tahu. Di sini kalian bisa lihat aja video saya yang ini, yang dimana saya sudah membahas perbedaan antara Google ADS dengan AdSense, yang dimana keduanya berbeda ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu lebih singkat mengenai kedua platform ini bedanya apa sih bang. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau Google ADS itu berfungsi buat kalian yang ingin meletakkan video kalian agar menjadi iklan. Dan itu bayar. Tetapi kalau Google AdSense adalah media untuk mendapatkan uang dari Google AdSense ya. Jadi kalau kalian seorang Youtuber, kalian harus menggunakan Google AdSense. Sedangkan kalau kalian seorang pengiklan, ataupun pihak-pihak yang seperti Shopee, ataupun Lazada, dan sebagainya, itu menggunakan Google AdSense ya. Jadi berbeda jauh. Nah, di sini masalahnya adalah, Youtuber ini yang saya akan bantu itu sudah terhubung dengan Google ADS. Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti ini, yang dimana kalian pergi aja ke bagian Youtube Studio kalian, lalu kalian pergi ke bagian channel. Di bagian channel itu ada setelan lanjutan. Di bagian channel lanjutan, kalian scroll aja ke bawah, di situ ada penautan akun Google ADS. Kalian lihat seperti ini. Nah, kalau kalian pernah menautkan Google ADS di sini, maka akan menghasilkan seperti ini, yang dimana kalian sudah tertaut. Nah, kalau kalian sampai tertaut, artinya kalian akan mengalami masalah di bagian Google ADS, yang dimana itu berbeda jauh dengan Google AdSense ya. Nah, cara memutuskan hubungan ini dengan Google ADS, maka kalian bisa pergi aja, langsung aja kita ke bagian video. Nah, jadi langsung aja kalian masuk ke bagian Youtube Studio yang ada di channel Youtube kalian, lalu kalian pergi ke bagian setelan. Di bagian setelan, kalian akan melihat adanya menu channel, kalian tekan aja. Nah, di bagian channel, kalian pergi aja ke bagian setelan lanjutan, lalu kalian pergi aja ke bagian bawah, di sini ada penautan akun Google ADS. Tetapi, channel Youtube ini yang saya akan bantu orangnya, ternyata dia tidak menautkan di bagian sini. Tetapi, mereka ini daftar sendiri, ataupun daftar menggunakan Google ya, langsung aja login di akun ADS. Nah, tetapi, buat kalian yang terhubung menggunakan penautan akun AdSense di bagian sini, maka kalian bisa menekan di bagian putuskan hubungan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat di bagian sini, ada namanya tindakan dan batalkan tautan. Nah, kalian tekan saja batalkan tautan untuk membatalkan penautannya ya. Jadi, kalian tekan saja ya. Nah, lanjut nanti akan diarahkan ke bagian Google ADS untuk akunnya. Nah, di sini langsung aja kalian cari aja login ADS, lalu kalian tekan saja, maka dia akan langsung aja masuk ke bagian akun Google ADS kalian. Nah, lalu kalian tekan aja login untuk memasuki akun Google ADS kalian. Nah, ketika kalian sudah masuk di bagian Google ADS, maka kalian akan melihat tampilan seperti ini, yang di mana ini tampilan dari Google ADS. Yang di mana, jika kalian memang menampilkan seperti ini, maka kalian akan melihat beberapa kampanye ataupun iklan yang sudah kalian buat. Nah, di situ, YouTuber yang saya akan bantu ini, mengalami masalah karena mereka sudah mendaftarkan menjadi iklan videonya, dan menggunakan anggaran Rp83.000 per hari. Jadi, videonya akan dijadikan iklan, dan biayanya adalah Rp83.000 per hari. Dan membuat dia itu memiliki utang di bagian Google ADS itu yang bahaya. Jadi, kalau kalian pergi ke bagian penagihan, nah, jadi masalahnya adalah, dia itu memiliki penagihan, lalu kalian pergi ke bagian ringkasan, dia itu memiliki hutang yang di mana, Rp143.99. Nah, jadi dia itu berhutang ke akun Google ADS. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa seharusnya dapat uang dari YouTube? Eh, malah kita punya hutang di YouTube. Kan lucu, kan? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, cara agar menghilangkan ini, ini yang saya akan coba untuk menghilangkan masalah ini, agar dia itu tidak memiliki masalah di bagian Google ADS. Nah, langsung aja kalian pergi ke bagian kampanye lagi, lalu kalian pergi ke bagian kampanye, nah, di bagian sini, lalu kalian bisa menekan di bagian tampilan dua filter, karena kita akan melihat apakah akun ADS ini memiliki iklan. Nah, di sini ternyata orang yang memiliki Google ADS ini sudah menghapusnya, jadi tulisannya dihapus ya. Nah, di sini saya akan mencoba lagi untuk menghilangkan secara langsung. Kalian pergi aja ke bagian sini, nah, lalu kalian tekan aja di bagian tampilan, ini adalah iklan yang dia buat, bernama Y. Lalu kita akan tekan opsi lainnya, lalu kita akan hapus. Konfirmasi. Nah, sudah menghilang. Setelah kalian menghapus di bagian kampanye sebelumnya, kalian langsung aja pergi ke bagian sini, karena ini masih belum menghilang. Tekan aja di bagian sini, lalu kalian pilih edit, dan di sini ada hapus. Kalian tekan saja, lalu konfirmasi. Nah, untungnya, orang yang memiliki masalah ini sudah menghapus lebih dulu, jadi tulisannya dihapus ya, karena sebelumnya sudah dihapus. Tapi kalau buat kalian yang memiliki iklan, kalian mending tekan hapus, lalu agar berhenti iklannya. Nah, setelah saya mencoba semua cara yang ada di gawian Google ADS, ternyata saya nggak bisa menghilangkan kampanye ini ya. Nah, jadi saya nggak bisa menghentikan iklan ini, ataupun email yang ada di Google ADS itu masih bisa berjalan, ataupun di bagian YouTube-nya masih terhubung lah, gitu loh. Nah, cara agar tidak terhubung adalah, nah, jadi kalian bisa menggunakan cara ini, yang di mana kalian akan menggunakan admin, di bagian admin, lalu kalian pergi ke bagian akses dan keamanan. Di sini saya akan mengingatkan mengenai video saya yang ini, yang di mana itu cara memindahkan kepemilikan terhadap akun AdSense ya. Nah, di bagian sini juga berlaku terhadap Google ADS ya. Jadi, seperti kalian kalau di game-game kalian, itu adalah change email, ataupun merubah email kalian. Nah, di sini saya akan merubah email saya di bagian Google ADS, agar hubungannya terputus. Nah, masalahnya adalah, ketika kalian ingin menghapusnya, itu nggak bisa. Di sini ada tulisan hapus akses. Nah, kalian nggak bisa menghapus aksesnya. Kenapa bangkok ini bisa terjadi, dan kita tidak bisa menghapus aksesnya? Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi, kalau kalian memiliki suatu rumah, anggap saja rumah itu berhantu ya, dan kita adalah pemilik aslinya, yang memiliki kunci rumahnya. Nah, kalau kita ingin kabur dari rumah itu, kita nggak bisa gitu loh. Kalaupun sudah punya kuncinya, hantunya akan mencari kita sebagai seorang pemilik. Nah, cara agar kita itu bisa kabur, adalah memberikan tumbal, ataupun kuncinya kita berikan kepada orang lain. Nah, ketika sudah diberikan kepada orang lain, maka orang lain itulah yang akan jadi pemilik. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi, kita harus menambahkan email lain, yang di mana email baru, bebas. Nah, kalian tambahkan aja di bagian sini, kalian tekan, lalu kalian bisa menambahkan emailnya, dan di bagian sini, kalian tulis, akhir masa berlaku akses, kalian tekan aja, tidak pernah. Lalu, kalian tekan admin, agar menjadi seorang admin, di bagian email pemilik ini. Nah, ketika sudah jadi email pemilik, maka kita bisa menghapus akun email kita ya. Nah, disini langsung aja saya akan menambahkannya ya. Nah, lalu kalian scroll aja ke bawah, disini ada namanya kirim undangan, kalian tekan aja. Nah, setelah kalian menambahkan admin lain, di bagian email yang sudah kalian tambahkan, maka dia akan menjadi admin di bagian sini. Dan ini menunggu respon ya, ataupun menunggu verifikasi di bagian email pemiliknya. Jadi, kalian pergi aja ke bagian email yang sudah kalian buat, ataupun email yang sudah kalian tambahkan. Nah, jadi disini saya sudah login di bagian akun yang sudah saya tambahkan, disini langsung aja kalian tekan aja di bagian sini, ada namanya Google ADS, lalu kalian tekan aja. Disini kita diundang ya, memang harus diundang. Lalu setelah itu kalian bisa menekan terima undangan. Nah, disini akan ada tambahan yang dimana pelajari fitur. Nah, kalian tutup aja. Nah, lalu kalian ingin keluar dari aru panduan, keluar aja. Nah, disini langsung aja kalian bisa melihat disini ada email Youtubenya, sedangkan ini email kita yang sudah ditambahkan. Langsung aja kita tekan hapus akses yang dimiliki oleh email Youtubenya ya, agar tidak terkait lagi. Langsung aja kalian tekan aja hapus akses. Lalu kalian tekan hapus aksesnya, agar terputus. Nah, akses A66A2, langsung aja dia akan secara otomatis akan dihapus. Email dari Youtubenya sudah aman, ataupun sudah terputus. Nah, jadi hanya email inilah yang memiliki akun ADS. Dan selanjutnya akan mengikuti masalah yang ada di Google ADS. Nah, jadi itu dia cara mengatasi akun Google ADS, yang dimana jika kalian memang sudah tertaut, dan kalian bingung untuk memutuskannya, lebih baik kalian alihkan aja ke email lain. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena di bagian kampanye, kalian nggak akan bisa untuk menghapusnya, karena kampanye-nya tetap masih ada gitu. Nah, kalaupun kalian untuk menutupnya, mungkin hanya dinonaktifkan seperti ini, dibatalkan saja akunnya. Nah, jadi buat kalian para Youtuber yang memiliki masalah seperti ini, kalian ikuti saja cara saya, yang dimana kalian pertama harus menghapus kampanye-nya, ataupun iklannya. Setelah itu, kalian langsung aja alihkan email yang ada di email Youtube kalian, menggunakan di bagian admin seperti tadi. Nah, sekian dari Agenda Lida, sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya. Nah, buat pembuktian, kalau memang channel Youtube ini sudah tidak terkait dengan Google ADS, maka kalian bisa lihat di bagian Google ADS-nya, lalu kalian tekan aja login. Nah, maka kalian akan melihat pesan seperti ini, yang dimana alamat email yang Anda pilih, belum memiliki akun Google ADS. Artinya, channel Youtube kalian, ataupun email Youtube kalian, itu sudah tidak memiliki akses terhadap akun Google ADS. Nah, jadi masalahnya sudah selesai, ataupun sudah down ya. terima kasih. Terima kasih.